Halo teman-teman, balik lagi di channel Fahminugra Official Mantap sekali teman-teman Nah, di kesempatan video kali ini, gue pengen ngebrol-ngebrol ya Tentang Pokemon Go lagi ya, udah lama banget Gue gak ngebrol-ngebrol kayak gini, biasanya gue ngasih tips and trick dan segala macem Tapi kali ini gue cuma pengen ngobrol dan ngasih tau beberapa informasi mungkin ya Nah, hari ini tuh baru selesai Johto Tour ya Hari ini udah tanggal 28, jadi udah lewat 2 hari ya dari Johto Tour Nah, kita mau coba lihat gue dapet apa aja dari Johto Tour teman-teman ya Kita lihat Oke, kita ambil dari Krokorok ini teman-teman Nah, gue tuh beli tiket Johto Tour pada saat live streaming Dan gue ngerasa kayak, kayaknya gue harusnya beli lebih awal gitu Gak ngerasa rugi sih, cuman ngerasa kayaknya harus beli lebih awal deh Karena gak dapet misi yang bulan Januari sama Februari itu loh Gitu Tapi gak apa-apa, karena waktu sudah terlewati Kita mau lihat aja gue dapet Pokemon apa aja dari event itu teman-teman ya Kita mulai dari mana ya Kita mulai dari Krokorok ini Gue dapet Krokorok dari telur 12 km Nah, terus gue dapet Hooh juga Entei Cansei Saini Terus Hooh lagi banyak banget ya Hooh Entei Terus Larvitar Saini Sudowoodo Swainab Hoppip Anon Hooh lagi Anon Anon Foretress Saini Terus Anonnya banyak juga dari Hinsense ini ya Terus Togepi Guakip Happy Nianma Entei Anon Geligar Teddy Ursa Saini ya Geligar sama Teddy Ursa Ini dari Trade sama Bang Wahyu Sama Spin Araksa ini juga dari Bang Wahyu Trade Terus Anon lagi Lapras Anon Munchlax dari telur Terus Hooh Terus Iglybuff dari telur Hooh lagi Larvitar Saini Polithod Tot Terus Toto Dial Terus Entei Cikorita Saini Hooh Entei lagi Bagun Terus Toto Dial Saini Quilava Saini Selebih Tentunya ini dari Quest Terus Skizer Gyarados Heracross Lugia Anon Entei Anon lagi Banyak banget ya Anon Meganium Hooh Dan Suikun Saini Dari Wild Ini beneran Ini beneran Bukan Hoax Ini beneran Dari Wild Gue tangkep Terus Suikun Raiko Murkrow Sampai Togekis Ini pertama Gue dapet ya Gue dapet Togekis 100 Sengaja Gue cari buat Ultralig Temen Temen Cuman CP nya kurang Ternyata Gapapalah Ini udah ada beberapa yang gue jual Temen Temen Tapi Gapapalah Gue tuh sebenernya Ngincer Entei Saini Di event Kemarin Cuman Udahlah Gue gak dapet Gap Rezeki Berarti belum rezekinya Temen Gapapalah Nah Sebelum ngobrol ke topik selanjutnya Temen Gue mau nanya dulu ke kalian Joto Tour Kalian Itu gimana Coba tulis pengalaman kalian Di bawah Kayak gimana sih Menurut kalian Joto Tour kemarin Apakah perlu diulang Perlu di refund Atau kalian merasa puas Atau gimana Kalau yang gue rasain sih Itu tadi Gue cuman ngerasa Telat beli tiketnya Jadi gak banyak hadiah Yang gue dapet Tapi gak apa-apa Karena gue merasakan Dan menikmati Gimana serunya Joto Tour Itu sih Coba tulis Menurut kalian gimana ya Tulis di komentar Oke Mantap Nah Topik selanjutnya Temen-temen Kita lihat di bagian sini ya Di bagian tab today Nah Kalian bisa lihat sendiri Season of heritage ini Berakhir dalam 18 jam 30 menit Ya Sebentar lagi akan berakhir Dan Terbitlah season baru Temen-temen Mantap sekali Season barunya tuh Kayak gimana temen-temen Pasti kalian penasaran Dan ini adalah Season yang kalian Tunggu-tunggu Sejak lama Karena ini Pokemonnya itu Sudah rilis Sejak lama ya Di seriesnya Dan belum rilis juga Di Pokemon Go Baru mau rilis Nanti Besok Oke Tanggal 1 Maret Kalian penasaran Langsung aja Cek videonya Nah gitu videonya Temen-temen Gimana menurut kalian Menurut gue sih Nanti Niantic bakal Ngerilis Pokemon Pokemon baru Khususnya untuk Alola ini Temen-temen ya Kayak Ultra Beast yang ada di Alola Gitu temen-temen ya Kalau kalian belum tau Alola ini tuh Dari series yang mana Alola ini tuh Dari series Pokemon Sun and Moon Temen-temen ya Itu udah lama banget Dan Udah tamat juga Temen-temen ya Kalau kalian belum nonton Silahkan lah Masih banyak kok di google Link-linknya buat nonton Pokemon Sun and Moon Gitu ya Nah Berhubung Season ini mau habis Ya temen-temen ya Niantic tuh ngerilis Banyak pohon kelapa Temen-temen ya Kalian udah liat Dari awal video ini tuh Ada pohon kelapa Banyak banget ya Di wild juga ada banyak Di feeds juga ada banyak Temen-temen ya Ini tuh Shiny ratenya tuh Lagi Ini ya Lagi rendah ya Dengan kata lain Kesempatan buat Dapet shiny nya itu Lagi tinggi Gitu temen-temen ya Shiny change nya itu Lagi tinggi Gitu Semalam aja Gue dapet Pokemon yang Ranking 1 Buat di grid league Ya yang ini Dia buat grid league Itu ranking 1 Dan selanjutnya Gue dapet Yang ranking 1 Buat Ultra league Dan selanjutnya Gue dapet Yang iv100 Shiny Gitu Jadi Mumpung Event nya Baru mulai Silahkan kalian cari Buat koleksi Atau buat PVP Silahkan cari ya Karena event pohon kelapa Muncul ini Akan berlangsung Dari season ini Berakhir ya Season of heritage Ini berakhir Sampai Awal-awal ganti season Ke Alola Temen-temen ya Jadi mungkin Beberapa hari ya Sehari 2 hari Mungkin setelah Alola season nya dimulai Akan masih ada sih Ini Pohon kelapa Jadi Buruan cari Sebelum Pohon kelapa ini Menghilang Temen-temen ya Lumayan soalnya Buat koleksi Dan buat PVP Juga agak keras sih Menurutku ya Tadi udah gue coba tes Dan Menang sih tadi Cuman gak di record Nah temen-temen Nanti tuh bakal ada Starter Si Alola juga ya Pastinya ya Kayak Si Rowlet Terus Litten Sama Poplio Temen-temen ya Itu Itu Starternya Alola Temen-temen ya Wajib Dapet sih Buat lengkapin Pokedex ya Karena sekarang tuh Region Alolan tuh Baru sedikit yang Rilis ya Kayak ini nih Pohon kelapa ini Alolan nih Oh ternyata Belum ada ya Disini khusus Alola Gitu ya Gue kira udah ada ya Di Pokedex ini Khusus Alola Ternyata belum Dan masih nyatu Sama yang lainnya Ya temen-temen ya Ini tuh masih Nyatu di Pokedex Kanto Temen-temen ya Ada Alolan Formnya tuh Gitu Jadi masih Belum terpisah ya Di Pokedexnya Temen-temen ya Ini sih bukan Pokemon original Alola Temen-temen ya Ini cuman beda Bentuk doang sih Dari Kanto Terus Ke Alola Bentuknya Bukan original Alola Sini Gitu Temen-temen ya Yang original Alola itu Ya contohnya Tadi yang starter Itu ya Kayak Si Rowlet Litten Sama Poplio Itu Original Alola Yang ini tuh Cuman Bentuk Alolanya Bukan Original Alola Jadi Dia tuh Nggak Dibedain Pokedexnya Gitu Masih Nyatu Sama Yang lain Ya Gue juga Baru Ingat Gitu Temen-temen Dan Kalau Masalah Untuk Raid Dan Lain-lainnya Gue Belum Tahu Ada Apa Aja Temen-temen Ya Karena Belum Ada Info Sampai Deoxys Ini Habis Ya Mungkin Besok Di Update Infonya Tentang Raid Tentang Sistem Gimana Dapat Bonus Nya Apa Nanti Mungkin Besok Di Update Sama Season Of Heritage Dan Awal Dari Season Alolan Oke Mantap Sekali Nah Temen-temen Sebelum Kita Tutup Videonya Nih Gue Mau Promosi Dulu Sedikit Buat Kalian Yang Mau Beli Lisensi PG Sharp Ya Biar Bisa Dapetin Fitur Fitur Keren Kayak Gini Ya Kalian Bisa Beli Lisensinya Di Instagram Gue Tinggal Klik Aja Link Yang Ada Di Deskripsi Nanti Kalian Beli Disitu Oke Murah Murah Kok Tinggal Klik Aja Mantap Sekali Temen-temen Nah Kita Tutup Aja Videonya Karena Sudah Agak Panjang Mungkin Videonya Makasih Temen-temen Buat Yang Udah Mau Dukung Channel Ini Dan Makasih Juga Buat Semuanya Yang Selalu Ngeramein Saat Gue Live Streaming Ataupun Konten Kayak Gini Makasih Temen-temen Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Tis Temen-temen Ya Enggak Bakal Rugi Oke Dan Sebentar Lagi Channel Ini Akan Mencapai 7000 Subscriber Wow Mantap Sekali Temen-temen Bakal Ada Giveaway Lagi Atau Gimana Atau Tambah Moderator Baru Mungkin Nanti Kita Ngobrolin Bareng-bareng Saat Live Streaming Oke Mantap Sekali Jadi Jangan Lupa Nyalain Lonceng Biar Kalian Ketinggalan Info Tentang Channel Ini Dan Tentang Pokemon Go Oke Mantap Sekali Temen-temen Bye Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Happy Flying